Intro Hai Sobat Olahraga kembali lagi di Kominfo Arena Komunikasi dan Info Olahraga dari Arena Masih dari Media Center Provinsi Aceh Bersama saya Una Arsyat yang akan menyajikan informasi-informasi terkini terkait PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Hari ini ada beberapa berita menarik diantaranya Jawa Timur berhasil meraih juara umum di cabang olahraga Muay Thai Atlet panjat tebing asal Banten berhasil pecahkan rekor di PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Yang terakhir akan ada perolehan klasmen sementara Langsung saja kita ke berita yang pertama Sobat Olahraga Kontingen Jawa Timur berhasil meraih juara umum pada cabang olahraga Muay Thai Di PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Atlet Muay Thai asal Jawa Timur berhasil meraih medali emas pada kelas elit 48 kg Menempati peringkat pertama dalam pertandingan Muay Thai yang digelar sejak 5 September 2024 PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Membuat Jawa Timur unggul dan meraih medali emas serta mendapatkan gelar juara umum Dengan hasil 6 medali emas 9 medali perak Dan 3 medali perunggu Sementara di posisi kedua Disusul oleh Jawa Barat dengan hasil 5 medali emas 1 medali perak Dan 5 medali perunggu Dan posisi ketiga ini diisi oleh Tuan Rumah Provinsi Aceh Dengan hasil 3 medali emas 1 medali perak Dan 3 medali perunggu Sobat Olahraga Lagi dan lagi Jabang Olahraga Panjat Tebing Menorehkan prestasinya di PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Sobat Olahraga Lagi dan lagi Jabang Olahraga Panjat Tebing Menorehkan prestasinya pada PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Rajiah Salsabila Atlet Panjat Tebing asal Banten Berhasil meraih medali emas Dan memecahkan rekor PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Dengan catatan waktu 6,22 detik Catatan waktu tersebut mengalahkan rekornya Pada PON 20 Papua tahun 2021 Dengan catatan waktu 6,74 detik Meskipun sedang cedera Rajiah tidak patah semangat Dalam berjuang meraih prestasinya Harapan besar Rajiah dapat bertanding pada SEA Games, Asia Games, dan Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang Sobat Olahraga Perolehan medali sementara Pada ajang PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Sebagai berikut Sobat Olahraga Kelas semen medali pada peringkat teratas hari ini Diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta Yang berhasil mengantongi 67 medali emas 67 medali perak Dan 59 medali perunggu Disusul oleh Provinsi Jawa Barat Yang menempati peringkat kedua Dengan hasil perolehan medali 67 medali emas 63 medali perak Dan 63 medali perunggu Sedangkan Tuan Rumah PON 21 Sumatera Utara Berada di peringkat keempat Dan Provinsi Aceh Berada di peringkat kelima Kominfo Arena Akan hadir setiap hari Menyajikan informasi terkini Dari PON 21 Aceh Sumut tahun 2024 Kabar terkini PON 21 Juga tersaji pada laman website Info Public Berikut yang bisa saya sampaikan Dari Media Center Provinsi Aceh Selanjutnya kita akan beralih Ke Media Center Sumatera Utara Bersama rekan saya Karla Isati Oktama Silahkan beritanya Terima kasih Media Center Aceh Sobat PON Kini saatnya Anda menyaksikan Informasi PON 21 Dari Media Center Sumatera Utara Bersama saya Resti Aminanda Tim Bulu Tangkis Putri Jawa Tengah Sukses merahik emas Setelah berhasil mengalahkan Tim Jawa Barat Di final cabang olahraga Bulu Tangkis Beregu Putri PON ke-21 Kemenangan tim Putri Jawa Tengah Dimulai dari sektor tunggal Putri pertama Aura Iza Aulia Menunjukkan performa gemilang Dengan mengalahkan lawannya Dalam dua set langsung Di pertandingan berikutnya Pasangan Ganda Putri Bernadin Anindia Dan Felisa Kristina Memperbesar keunggulan Setelah menang Dalam dua set Dari Ganda Putri Jawa Barat Keberhasilan Tim Bulu Tangkis Putri Jawa Tengah Ditutup dengan kemenangan Sausan Dwi Ramadhani Di sektor tunggal ketiga Yang menuntaskan Pertandingan yang ketat dan dramatis Memantapkan posisi mereka Sebagai juara Di cabang olahraga Bulu Tangkis Beregu Putri Penyelenggaraan PON Di Sumatera Utara Terus menjadi perhatian publik Berbagai tantangan Yang dihadapi panitia Turut menjadi sorotan Di antaranya Terkait transportasi Akomodasi Serta konsumsi Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara Baharudin Siagian Kamis 12 September Dalam konferensi pers Di Media Center Sumatera Utara Mengungkapkan beberapa Pekerjaan rumah Yang masih harus diatasi Pekerjaan rumah tersebut Di antaranya Mengenai infrastruktur Penanganan lalu lintas Konsumsi Venue Serta drainase Akses menuju Venue-venue pertandingan Juga masih membutuhkan Penanganan lebih lanjut Namun Di tengah berbagai tantangan tersebut Persiapan Venue Voli Menunjukkan perkembangan positif Venue tersebut Bahkan disebut Sebagai gedung voli terbaik Kedua di Indonesia Dan siap pakai sepenuhnya Baharudin mengungkapkan Upaya terus dilakukan Oleh pihak terkait Untuk memastikan Penyelenggaraan PON Ke-21 Di Sumatera Utara Berjalan lancar Dan sesuai harapan DKI Jakarta Mendominasi Perolehan medali Di cabang olahraga renang Artistik PON Ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 Dengan dua emas Dan satu perak DKI Jakarta Berhasil meraih Tiga medali Di cabang olahraga renang Artistik PON Ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 Dua emas Diraih pada nomor solo Oleh Hilda Tri Juliandra Dan di nomor duet Dimana Hilda Berpasangan Dengan Gabriel Permata Di nomor beregu DKI Jakarta Mendapatkan Medali perak Dengan nilai 69,16 Sedangkan Medali emas Berhasil diraih oleh Tim Sulawesi Selatan Yang berhasil meraih Nilai tertinggi 70,16 Demikian informasi PON ke-21 Yang telah kami rangkum Jangan lupa Untuk tetap Update rilis informasi Mengenai PON ke-21 Aceh Sumatera Utara Hanya di Infopublik.id Waktunya saya Resti Aminanda Dan rekan media Center Aceh Pamit Sampai ketemu besok Akhir kata Kominfo Arena Bersatu Kita juara Sampai ketemu